tangan tangannya dan saat Junggil tiba di rumah dia tak menyangka jika istrinya yang dicintainya selama ini telah pergi untuk selamanya di episode sebelumnya cerita berakhir saat Korean lebih memilih mengakhir hidup daripada harus bertahan hidup dengan Junggil setelah diberitahu oleh Sang Kaisar mengenai kisah Korean di masa lalu kini Junwung pun paham kenapa Korean sangat ingin menyelamatkan setiap orang yang akan bunuh diri bahkan dia merelakan tak berengkarnasi untuk pekerjaannya ini karena Korean sendiri merasakan betapa tersiksanya kehidupan setelah mati akibat bunuh diri dimana dia harus terus berjalan di neraka dengan penuh penyesalan dan setiap orang yang mati bunuh diri tak akan bisa bertemu dengan keluarganya lagi sebab takdir mereka saat hidup telah terputus di kantor Korean mendapat notif bahwa teman masa lalunya yang kini telah berinkarnasi sebagai Yiru Cho Hee yang terdeteksi akan melakukan bunuh diri karena energi negatifnya sangat tinggi saat pulang ke rumah Cho Hee melihat sang pacar sedang berduaan dengan wanita lain tak terima dirinya diselingkuhi Cho Hee pun langsung menyiramnya dengan air dan acting pun berakhir namun ternyata alasan sebenarnya kenapa Cho Hee ingin bunuh diri adalah karena banyaknya hate comment yang ditunjukkan netizen kepadanya Korean dan Lim kini berperan sebagai pengawal Cho Hee kemudian mendengar rumor yang beredar tentang Cho Hee yang berkencan dengan seorang presdir sehingga sajang Lim meminta penjelasan langsung pada Cho Hee dengan tenangnya Cho Hee menjelaskan bahwa rumor yang beredar itu tidak benar pada malam itu Cho Hee telah janjian dengan temannya untuk bertemu di hotel nah saat Cho Hee akan naik ke kamar yang telah dipesannya tak sengaja dia bertemu dengan presidir tersebut dan ternyata mereka mendapatkan kamar di lantai yang sama sehingga paparazzi yang mengikuti Cho Hee sejak tadi sengaja memotret kebersamaan mereka untuk memancing opini publik untuk menyerang Cho Hee dengan rumor skandal selain Korean dan Lim yang kini menjadi pengawal Jun Wung bertugas sebagai manajernya Cho Hee di backstage sebelum mulai gladi resik Cho Hee memperingati salah satu anggota dari grup idol lain agar tak bersikap lagu namun tiba-tiba Korean datang sehingga yang tadinya Cho Hee mau dipukul akhirnya bisa terselamatkan saat akan mulai gilirannya Cho Hee dihubungi sang ayah yang memaksa meminta uang kepadanya karena dia telah kehabisan uang untuk judinya ayahnya juga mengancam Cho Hee jika tak memberinya uang maka dia akan membeberkan latar belakang keluarga Cho Hee pada media sehingga saat gladi resiknya dimulai Cho Hee mulai tak fokus lalu tumbang di atas panggung Korean yang panik karena Cho Hee pingsan seketika terdiam setelah melihat Jun Wung yang sigap membawa Cho Hee untuk diamankan setelah Cho Hee berhasil diselamatkan Korean menugaskan Jun Wung untuk selalu menemani Cho Hee karena kini Korean melimpahkan tanggung jawabnya pada Jun Wung Jung Gil yang makin penasaran dengan kisah masa lalunya kemudian bertanya pada Sang Kaisar kenapa ada Koryeon yang hadir dalam mimpi buruknya namun Sang Kaisar masih teguh pada pendiriannya untuk tidak memberitahunya sehingga Jun Gil marah dan akan mencari tahu dengan caranya sendiri pria dan wanita ini berencana untuk menghancurkan karir Cho Hee yang kini sedang naik daud karena mereka iri dengan kepopulerannya foto Cho Hee saat ini bersama Presdir di foto sebelumnya kini mulai tersebar sehingga netizen terus menyerang kolom komentar medsosnya Cho Hee dengan kata-kata menyeramkan Cho Hee yang makin tertekan kemudian menghubungi atasannya namun dia disuruh untuk pergi sejenak sampai beritanya meredah saat keluar dari apartemen di depan sudah banyak wartawan yang menodongnya dengan banyak pertanyaan untungnya Jun Wung gercep langsung membawa dia ke dalam mobil ketika sedang berhenti tiba-tiba Cho Hee kabur dari dalam mobil Koryeon melihat Cho Hee akan menabrakkan diri kemudian langsung menghentikannya namun tiba-tiba Jung Gil datang dan menyuruh Koryeon untuk membiarkan Cho Hee mati karena menurutnya Cho Hee memang ingin bunuh diri Koryeon tak terima dengan permintaan Jung Gil dan terus berusaha menyelamatkannya namun Jung Gil tak mau kalah sehingga Koryeon ditagi untuk memenuhi janjinya dalam jaminan pertanggung jawaban malaikat maut yang sebelumnya disepakati oleh mereka sehingga Koryeon tak bisa berkutik lalu melihat Cho Hee tertabrak di hadapannya keesokan harinya Koryeon murka kepada setiap orang yang telah melakukan tindakan jahat pada Cho Hee sehingga dia mendatangi satu persatu orang-orang yang terlibat untuk diberi pelajaran seorang streamer yang sedang melakukan pembulian pada Cho Hee langsung dihajar tanpa basa-basi sehingga saat Koryeon menghilang tiba-tiba netizen yang sedang menonton ikut heran siapa Koryeon sebenarnya karena cerita mengenai Ko yang membuat gaduh Jumadeng sampai ke telinga Pak Ha akhirnya dia datang langsung ke Jumadeng untuk menangkap Koryeon dan akan menjebloskan lagi ke dalam neraka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati